Assalamualaikum Sobat Trigona Pada kali ini saya akan membagikan informasi mengenai lebah kululut dan ini adalah jenis dari spesies hetero trigona itama dan disini saya ingin membagikan informasi mengenai warna pot madu yang terdapat ada bercak-bercak putihnya nah ini salah satu tanda bahwa tub atau topping kita itu dalam keadaan lembab nah jadi efeknya ketika ada lembab ini pot-pot madu ada semacam bercak-bercak putih sehingga biasanya topping atau tub kita itu akan mudah berjamur dan ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya misalnya topping kita itu sering terkena hujan atau kita itu menyimpan topping kita itu berada di tempat yang terlalu rindang nah ini seperti ini ya ini dapatnya rindang jadi tidak terkena cahaya matahari dan kalau kita lihat di bagian topping tidak basah kalau seandainya terkena air hujan jadi tutup topping ini akan basah tetapi ini adalah murni dari lokasi penyimpanan kita yang berada di kondisi kurang cahaya matahari nah jadi seperti ini penampakannya tapi itu tidak terlalu masalah ya kalau posisinya seperti ini biasanya untuk lebah trigona kita ini akan lebih baik dalam pembuatan pot-pot madu jadi seperti yang pernah saya lihat ternyata yang putih-putih seperti ini walaupun dalam keadaan lebat tetapi mereka itu lebih aktif dalam melakukan pembuatan pot-pot madu nah jadi itu ya sedikit informasi yang dapat saya sampaikan kalau bisa nanti para sahabat trigona untuk peletakan koloni lebah heterotrigona itama ini disimpan yang di tempat yang masih ada terkena sinar matahari dengan intensitas yang tidak terlalu tinggi ya pastinya kalau terlalu tinggi juga tidak baik untuk koloni kita selamat menikmati selamat menikmati